hai assalamualaikum selamat malam semuanya apa kabar kalian aku harap kalian baik-baik saja untuk temanya kali ini adalah tema yang terungkap untukmu sebentar lagi ya akan ada yang terbuka dan terungkap untukmu sebentar lagi kita akan lihat di sini teman-teman ya mungkin aja ini bisa aja mengarah ke cinta atau tidak ya tapi aku lebih mau fokus sekarang hari ini ke kamu dulu ya kita break dululah cinta-cintaan ya kalau ada nanti dibacain sesuai dengan kartunya kita akan baca energi kamu dulu ya energi kamu energi sekarang atau saat ini kamu tuh orangnya penuh dengan empati kamu kamu menghargai orang lain kamu adalah orang yang sebetulnya paling bisa menghargai kebaikan orang lain kalau orang lain itu berbuat baik sama kamu maka kamu akan membalasnya lebih baik lagi tetapi kadang-kadang memang kalau orang yang terlalu empati biasanya banyak juga yang kayak ngejahatin gitu ya misalnya ada yang cemburu atau kamu tuh orang baik tapi di lingkungan yang salah kemudian di sini aku melihat saat ini ada yang lagi kau pikirkan ya ada yang lagi kayak apa ya terus-terusan aja kau pikirkan itu kamu takut gak bisa ini kamu takut tidak mencapai ini kamu takut gak bisa itu stressnya berlebihan ini kamu baik tapi kamu stress kamu cukup mentalnya itu kayak lagi kena rintangan yang kegetok gitu kepala aja sampe pusing gitu yang ketiga kamu adalah orang yang menjalin relasi dengan baik sebetulnya dengan siapapun ya aku bilang karena kamu empati maka kamu tuh sebetulnya ada relasi yang baik kamu adalah teman yang baik banyak orang yang juga care sama kamu sebetulnya dan mungkin kamu dari ada apa ya sekarang ini sedang menjalin hubungan dimana hubungan itu bisa aja ngebuat pusing ya kan bisa aja di sini kamu tuh orang yang mengharapkan adanya relasi yang stabil atau mungkin ya lagi baik-baik aja aku melihat ada beberapa kasus jadi ini gak semua ya teman-teman ada beberapa ya mungkin lebih kepada mengkhianati mengkhianati kebaikan kamu mengkhianati kepercayaan kamu ini bisa aja ada teman kamu pacar kamu atau siapapun inilah yang membuat mungkin kamu tuh lagi dalam tahap anxiety tahap kayak marah, paranoid, sebel ini bisa aja dalam pekerjaan bisa aja dalam hubungan relationship pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan orang lain jadi bisa aja hubungan cinta atau hubungan relationship partnership pekerjaan oke ada gak sih kayak energi kalian tuh kayak pengen meninggalkan semuanya ya aku ngelihatnya kayak kamu di sini tuh kayak pengen say bye dengan kehidupan lalu kamu dan mungkin di sini kamu ada yang anak rantau mungkin kamu di sini juga lagi masuk ke fase baru bisa aja kamu pindah tempat kerja kamu pindah kota, pindah rumah atau apapun kamu pengen kayak menjauhkan diri dulu deh dari orang-orang berharap berharap ketika kamu sudah dalam fase baru kamu sekarang ada sebuah kejutan indah dari semesta yang dimana which is kita akan bacakan di sini apa yang terbuka untuk kamu ya aku melihat di sini ada mungkin beberapa hal yang mungkin kau lewati mungkin ada yang baru maaf ya yang baru kehilangan keluarga mungkin jadinya kayak sedihnya dan ini gak disangka-sangka terus ada juga gak disangka mungkin ada yang ketipu lagi gak beruntung gitu pokoknya segala bentuk ketidakberuntungan atau kehilangan ya dan di sini ada kartu prosperity aku melihat sih sebetulnya hidup kamu itu bisa dikategorikan masih cukup baik karena ya pertama kamu gak kekurangan makan sekarang ini kayak bingung nih orang tuh besok mau makan apa ngapain ya tapi kamu tuh lebih kepada abundance gitu loh aku melihatnya masih ada pegangan ya bukan berarti kamu tuh gak ada sama sekali cuman yang aku bisa lihat di sini adalah mungkin mental kamu yang lagi apa ya lagi mellow lagi emosi lagi sekarang ini lagi kayak banyak tanggung jawab yang apa ya kamu mungkin lagi gak bisa nabung even kamu tuh mungkin lagi prosperity banget nih sekarang lagi-lagi ada kelimpahan walaupun kamu tidak di tahap yang kehilangan banget gitu ya tapi mungkin kayak ada stress gitu loh mungkin dari masalah keuangan juga ada walaupun kamu di sini ya ada aja rezekinya tapi kayak terbatas ini yang aku lihat energi keseluruhannya adalah recovery recovery itu lebih kepada membedah pikiran kamu membedah sisi emosi kamu membedah spiritual kamu dan kamu tuh lagi butuh banget ketenangan di sini itu yang aku lihat ya dan sekarang dengan kuasa Tuhan kita akan lihat di sini apa yang terbuka untuk kamu wow kamu tau treasure island di depan mata kamu sebetulnya sudah dekat sekali dengan kebahagiaan teman-teman trust me percayalah ya kalau kamu manifestasikan ini dengan baik maka akan jadi baik treasure island berarti kamu memang ditunjuk melewati jalan yang berliku-liku karena untuk mencari treasure island itu tidak mudah mungkin kamu adalah orang yang beruntung ya dan di sini mungkin kamu yang memang ditakdirkan untuk sebentar lagi kamu akan ketemu kebahagiaan kamu di sini kita bayangkan aja sebuah pulau sebuah pencapaian ya ya berarti pencapaian bahwa di sini kamu akan selalu diberkahi baik dari apa namanya materi cinta semuanya di sini indah-indah lingkungan kamu juga indah sudah depan mata gak semuanya loh orang bisa masuk ke treasure island ya kan hanya orang-orang tertentu yang cekatan yang berjuang bisa dapetnya ini dan ini depan mata kamu yang kedua banyak hal yang diperbaiki kamu melakukan perbaikan-perbaikan ini bukan mending ya tapi mending banyak hal yang engkau perbaiki banyak perbaikan yang sebenarnya itu gimana ya ini aku gak bisa bilang secara personal teman-teman tapi secara general aja kamu tuh kayak memperbaiki hidup kamu gitu dengan cara kamu sendiri mungkin orang tuh pada melihat kok lu menarik diri sih dari kita gitu kan kok lu kemana tapi ternyata lu tuh mencari ketenangan mungkin dengan sendiri gak terlalu riuh kamu bisa kayak oh iya besok aku harus begini hidup itu lebih teratur ya perbaikan disana-sini hidup kamu nanti akan happy teman-teman ini yang terbuka untuk kamu disini ada pelajaran dari semuanya ya setiap kita hidup pasti selalu ada pelajaran dimana pelajarannya itu terkait dengan bagaimana kamu mengelola mental kamu spiritual kamu emosi kamu seberapa sabar kamu bagaimana kamu manage waktu kamu bagaimana kamu menghadapi orang-orang yang nyebelin di luar sana bagaimana kamu tuh punya shield untuk dirimu sendiri aku lihat kamu tuh banyak belajar mengenai spiritual ya mungkin ada beberapa disini yang mulai kayak ikut apa namanya seminar-seminar kayak body mind spirit atau yoga atau apapun itu atau kalian akan lebih aktif berolahraga karena olahraga itu membuang karbon dioksida di kepala kita kan banyak orang yang stress biasanya itu larinya ke olahraga makanya gak gak heran kadang-kadang gini ya kita tuh juga butuh untuk pelampiasan kita tuh butuh nangis kita tuh butuh teriak gitu banyak kan orang yang hidup sehat kok tiba-tiba meninggal jantung atau meninggalnya tiba-tiba atau dia tiba-tiba stroke terus meninggal gitu karena banyak yang dibatin olahraga tuh bagus untuk mengeluarkan itu semua tapi kita butuh nangis jangan pura-pura bahagia kalau nangis nangis aja itu prinsipnya ya here and now kamu tuh memikirkan sekarang kamu gak mikir kepanjangan ini bagus loh teman-teman kamu harus mencoba untuk berpikir apa yang terjadi sekarang ketika kamu bangun nih aku kasih tau sama kamu ya orang tuh kenapa bisa hidup lebih lama karena gak usah khawatir akan hari esok hari ini ada masalah sekarang selesai sampai disini besok bangun pagi baru kamu pikirin jadi sekarang gak usah ngomong contoh hindari kayak eh besok kita mau ngapain ya eh besok kita makan apa ya gak usah mendingan kamu mikirin eh nanti kita kesini yuk kita makan ini yuk jadi hindari kata-kata besok kalau jenjeng sama orang we will see kalau misalnya memang kamu gak bisa dateng aku gak bisa dateng atau lihat aja nanti tapi kalau kamu yakin iya aku dateng gitu loh gak usah rencana kadang rencana itu suka suka berantakan yang bagus adalah berpikir hari ini dan sekarang karena kita kalau berpikir nanti-nanti-nanti itu kan halu kan nah disini aku melihat ada banyak hal kenangan yang akan kau tinggalkan ketika kamu sudah sukses ketika kamu disini sudah banyak melakukan perbaikan ya jadi ini akan ada banyak perbaikan dalam hidup kamu kamu akan banyak belajar disitu dan kamu itu belajar untuk memikirkan hari ini besok itu nanti kita pikirin lagi disini ada kartu time to go intinya bukan berarti kamu menghilang dari dunia ini tetapi sudah saatnya kamu pergi meninggalkan namanya masalah-masalah jelek dan masalah buruk di belakang kamu teman-teman ini bagus untuk pencerahan kita secara spiritual kita tuh harus mengobati diri sendiri mengobati diri sendiri adalah mikirin yang sudah pasti aja karena jalannya memang sudah ada kalau aku bilang treasure island disini sudah pasti apa yang akan kau dapat sesuai dengan yang kau kerjakan sekarang bukan tiba-tiba kamu dapat uang dari langit kamu bobol rumah ada harta karun enggak enggak seperti itu walau mungkin 0,1% ada mungkin yang kayak gitu ya dapat harta apa namanya harta keramat gitu tapi treasure island disini tuh lebih kepada disesuaikan dengan kondisi kamu kamu maunya apa dan kamu bekerja untuk apa niatan kamu apa sebentar lagi kamu tunggu kabar itu sampai cepat ke kamu dengan cara apa manifestasi habis itu enggak usah kamu pikirin habis manifestasi nah ini ada sedikit tips ya kalau kamu manifestasi misal enggak usah masalah duit lah mungkin kamu udah banyak duit amin sekarang ya mungkin masalah cinta Tuhan aku pengen dapat jodoh yang baik aku pengen dapat jodoh yang sesuai dengan kriteri aku aku maunya gini 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 sebutin sama Tuhan sebutin ya kira kamu doa habis itu sudah ya aku serahin sama kamu setiap kamu doa serahkan semua sama di atas besoknya enggak usah dipikirin kapan datangnya itu adalah tipikal manifestasi biarkan Tuhan itu yang menjalanin oh iya request kamu udah aku terima nanti aku cariin speknya ya buat kamu gitu lah kita kan buka lebih dalam lagi apa yang kau dapatkan disini apa yang terbuka untukmu kita buka dari treasure island oke teman-teman aku seperti lihat ya kamu tuh bisa memanage semuanya queen of cups itu ibaratnya apa orang-orang yang ada di sekitar kamu itu pasti akan merasakan bahagia yang kau rasakan karena kenapa mereka juga terinspirasi dari kamu kamu happy mereka juga happy ada kartu cups ada kartu kesepakatan saya gak tahu kalian mungkin dalam cinta akan datang duluan dalam pekerjaan mungkin ada kesepakatan yang bagus ya kita lihat disini semuanya itu berjalan dengan baik karena memang kamu berkualitas kemudian mengenai perbaikan-perbaikan oke kamu sudah punya kontrol kamu sudah punya apa ya namanya menahan diri jadi ibaratnya kamu misalnya punya uang aku pengen ini pengen itu kamu tahan dulu keinginan yang bisa kamu kontrol yang biasanya kamu dikuasai oleh ego dan keinginan sekarang perbaikannya adalah kamu mengontrol kamu sudah kontrol dari sekarang di masa depanmu kayak apa disini akan banyak sekali kesibukan teman-teman aku melihat ya kartu di chariot kamu sudah kegiatan baru kamu mulai kayak merubah haluan yang tadinya seperti ini sekarang aku harus lebih beride lagi seperti ini dan aku lihat kamu akan sibuk hal yang kau pelajari eight of cups kita bicara mengenai memori ya teman-teman ada memori indah ada apa tapi itu sudah bagian dari masa lalu kamu yang seperti aku bilang kamu meninggalkan memori yang kemarin-kemarin sekarang kamu jalan mungkin kamu ada yang apa namanya tidak akur dengan keluarga kamu dan kamu pergi kamu merantau ini akan ini akan ada jalannya tenang aja kamu dilindungi kamu lebih memilih jalan hidup kamu sesuai dengan hatimu ada kartu six of cups six of cups ini bicara mengenai nilai-nilai yang kita sudah pelajari dari masa lalu jadi ketika kau disini sudah cukup berdiri sendiri kamu sudah stabil kamu tidak melupakan nilai-nilai kebaikan yang sudah pernah diajarkan sama kamu mungkin kamu nurun sifat ibu kamu yang sabar mungkin juga kamu nurun sifat bapak kamu yang berani kamu terapkan itu kemudian disini ada pelajarannya pelajarannya ada kartu strength bahwa kamu disini ada namanya timbul kekuatan yang besar kamu tuh bagaikan pohon yang tidak bisa ditempat sama petir sekalipun ada niat kekuatan disini walaupun ya teman-teman kau itu harus berjuang dan aku lihat karena kegigihanmu disini banyak yang akan support kamu banyak yang lihat kamu pada akhirnya ini bisa dalam pekerjaan dalam ide dukungan keluarga atau apapun itu kamu akan diinspirasikan oleh orang banyak dan disini adalah time to go ada kartu moon ketika kamu sudah mencapai ini maka spiritual kamu tuh akan besar dan kamu akan kembali merenungi apa selanjutnya apa selanjutnya ada kartu four of cups saatnya kamu istirahat bukan berarti kamu pergi meninggalkan ini ya teman-teman time to go saatnya kamu istirahat ketika kamu sudah mendapatkan semuanya maka kamu harus istirahat pikirkan nanti ke depannya harus apa aku melihat kamu akan cukup dari segi kesehatan akhirnya kamu bisa tidur lega oke masalah-masalah lalu itu sudah pergi ini yang kamu akan dapatkan teman-teman oke dan kita punya pesan terakhir mungkin disini soul journey oke secara fisikal semuanya ini akan terhubung ya teman-teman kamu itu akan apa ya akan merasa bahagia karena secara mental secara fisikal secara semuanya kamu tuh sehat karena ini Tuhan memberikan berkahnya ada kejutan yang bagus untuk kamu dan semuanya jalan akan terbuka kalau kamu sekarang lagi down lagi sedih lagi merasa terpuruk ingat kamu sudah berada di pinggir dekat pantai ya sebentar lagi kamu menemukan pulau harta karunmu itu percaya deh sekarang ini mungkin kamu disaingin sama orang lain orang mulai kayak mau nikung kamu mau gimana kamu enggak kamu enggak berhenti sampai disini kita bersama-sama disini harus kuat dan saling mendoakan buat saudara-saudara kita yang nonton ini semuanya nonton ini semoga diberikan kekuatan apapun cobaannya terima kasih yang sudah keterlidinganku untuk hari ini hari selasa ini yang dimana hari selasa orang itu kayaknya males nonton mudah-mudahan ini banyak yang nonton ya amin see you I love you assalamualaikum bye bye